Sebelum kita membaca kerman Tuhan dalam ibadah keluarga ini, mari kita berdoa. Ya Bapak di sorga, di dalam ibadah keluarga, malam hari ini kami memohon kepadamu terangilah hati dan pikiran kami oleh rohmu yang kudus, agar kami dibimbing untuk dapat membaca dan mendengarkan penjelasan kirmanmu yang memberikan kekuatan iman dan pengharapan di dalam hidup kami. Bersabdalah ya roh kudus, kami umatmu mendengar. Jumaat Tuhan, pembacaan Alkitab malam ini dari kitab PSKL pasal 36 ayat 26 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan mendauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan, diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara selalu dalam keadaan sehat dan bugar di rumah masing-masing. Dan bagi yang masih sakit dan lemah, kami mendoakan untuk terus bertaruh harap kepada Tuhan. Jangan terpengaruh oleh realitas atau kenyataan, sekalipun pahit, seolah-olah tidak ada lagi harapan bagi kita. Setelah sekian lama di dalam pembuangan Babel, ketika umat merasa Tuhan telah melupakan dan meninggalkan mereka. Ketika yang ada hanya ratapan, Nabi Yeshkiel membawa berita nubuatan, pengharapan. Membawa berita pembaharuan bagi Israel. Ternyata, Tuhan dan umat sama-sama merasa kecewa. Umat merasa dilupakan dan ditinggalkan. Tuhan pun merasa kekudusannya dinajiskan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mentahirkan atau menghiduskan umatnya. Memberikan hati yang baru. Karena hati yang lama sempat semakin keras setelah lama hidup di dalam pergumulan. Tuhan memberi hati yang taat, yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan roh yang diam di dalam batin, yang berfungsi untuk menolong, untuk mendampingi, dan menguatkan. Tuhan juga memberi tempat tinggal yang pasti. Pemimpin yang pasti, yaitu Allah sendiri dengan pemeliharaannya yang pasti. Supaya apa? Supaya kehidupan umat kembali diperbaharui. Ada jaminan keselamatan. Tinggal bagaimana Tuhan dan umat sama-sama hidup di dalam perjanjian keselamatan itu. Bagaimana umat memelihara keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Sampai hari ini wabah COVID-19 belum juga berakhir. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah masih dalam proses memperbaharui umatnya. Ketika pengalaman demi pengalaman atau pergumulan demi pergumulan hidup Tuhan Yesus tidak mempunyai andil untuk membentuk hati. Mungkin karena takut, karena apatis, trauma, tidak sabar, takut, gelisah, dan menutup diri terhadap lingkungan. Dan, maka Tuhan sendiri yang akan mengambil alih pembentukan itu. Allah akan berdiam di dalam setiap batin umatnya. Ia akan memimpin, mendampingi, menguatkan, menolong, dan menghibur umatnya di dalam kesusahan dan penderitaan hidup yang berat sekalipun. Tuhan memberkati. Amin.